Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, ya jumpa lagi dengan Miss di pelajaran kimia untuk kelas 12 pertemuan ke 11 Nah, pertemuan ke 11 ini kita masih akan bahas tentang kimia unsur Tapi kimia unsurnya makin banyak ya Sebenarnya kita udah bahas alkali, alkali tanah Nah, sekarang untuk pertemuan sebelah sini kita akan bahas tentang halogen Nah, jadi halogen itu apa dan di mana letaknya di sistem prodik unsur Dan juga bagaimana karakteristiknya dan apakah ada perbedaan antara si halogen dan juga dua golongan yang sebelumnya Yaitu alkali dan alkali tanah Nah, kita akan bahas di sini Nah, sebaiknya sih kalau Miss harapkan, Miss harapkan nanti kalian punya sistem prodik unsur ya Itu kalau nggak salah kelas 10 itu pasti kalian harus punya sistem prodik unsur Karena kita ngebahas tentang sistem prodik unsur di kelas 10 Jadi Miss harapkan coba dibuka-buka lagi Jadi, kertas-kertasnya siapa tahu ada tersimpan tabel sistem prodik unsurnya Oke, jadi tanpa waktu lama lagi kita lihat apa sih golongan halogen itu So, check it out Oke, kita masuk ke materi kimia unsur yaitu tentang halogen di pertemuan ke 11 Nah, halogen itu terdiri dari 5 ya F, C, L, B, R, I, sama A, T Nah, ini cara cepatnya juga Miss punya ya Yaitu F itu kan Florine Jadi Miss rubah jadi film C, L itu Charles B, R itu Bronson I itu Idaman A, T itu A, T Jadi, nanti cara cepat mengapalnya untuk golongan halogen atau golongan 7 Itu adalah film Charles Bronson Idaman A Tapi nanti jangan buat itu di lembar jawaban ya Tetap harus dibuat F itu ya Florine Sel itu ya Chlorine B, R itu ya Bromin I itu Iodin Dan A, T itu Astatin Nah, halogen ini artinya pembentuk garam Jadi unsur-unsur halogen itu merupakan unsur yang bersifat negatif Dan mudah bereaksi dengan unsur positif untuk membentuk garam Nah, ini yang membedakan si halogen sama logam alkali dan alkali tanah Kalau logam alkali dan alkali tanah itu dia cenderung mampu untuk menciptakan atau membentuk ion positif Tapi si halogen ini dia cenderung bersifat negatif atau dia menjadi ion negatif Nah, katanya dia mudah bereaksi dengan unsur positif Berarti logikanya apa? Berarti si halogen ini nantinya mampu untuk bereaksi dengan logam alkali ataupun alkali tanah Karena alkali tanah itu adalah yang bersifat positif ya Nah, ketika halogen nanti akan bereaksi dengan alkali dan alkali tanah Dia akan membentuk garam Contohnya kayak NaCl ya NaCl kan garam ya Itu yang paling sederhana Na itu dari golongan alkali atau golongan 1 ya 1A Sedangkan Cl ini adalah dari halogen Nah, itu dia ya Makanya dia disebut sebagai pembentuk garam Selanjutnya, halogen merupakan unsur yang sangat elektronegatif Karena mempunyai 7 elektron valensi Nah, dia punya 7 elektron valensi Sehingga cenderung menarik 1 Atau dia mengambil ya Mengambil 1 Menjadi ion negatif Nah, karena dia mengambil 1 Maka dia cenderung akan menjadi negatif Negatif Karena dia 1 Maka dia jadi min 1 Contohnya misalnya Cl min F min ya Terus I min Sama Br min Nah, tentunya seperti itu Kalau dari kalitana Dia mampu melepaskan 2 elektron Maka dia cenderung membentuk positif Jadi ion 2 positif Kalau alkali Dia melepaskan 1 elektron Sehingga dia menjadi positif 1 Sedangkan kalau misalnya halogen Dia cenderung menarik 1 elektron Sehingga dia akan membentuk Anion dengan nilai muatan minus 1 Jadi dia jadi Cl min F min I min Ataupun Br min Nah, sifat-sifat halogen Nah, jadi sifat periodiknya ini bisa dilihat ya Bahwa elektron valensinya ini Jari-jari atomnya ini Nah, kita lihat bahwa Dia semakin ke bawah ya Semakin ke bawah Jari-jarinya semakin besar Dari 0,64 Jadi 1,40 Nah, jadi logikanya adalah Jari-jari atom ini Berlaku untuk seluruh golongan Baik itu alkali Alkali tanah Maupun halogen Semakin ke bawah Dia akan semakin besar Kemudian ke elektronegatifannya Ke elektronegatifannya Semakin ke bawah Dia akan semakin kecil Kebalikannya ya Semakin ke bawah Dia akan semakin kecil Energi ionisasi Dia semakin ke bawah Juga akan semakin kecil Dan afinitas elektron Dia semakin ke bawah Akan semakin kecil Jadi hanya jari-jari atom aja ya Yang semakin ke bawah Dia akan semakin besar nantinya Nah, ini titik didih dan titik lele Unsur-unsur halogen Nah, kita lihat ya Semakin dia ke bawah Maka titik didihnya Itu akan semakin besar Dari yang pertama Dari yang pertama foreign itu Dia bisa mendidih Di suhu minus 184 ya Bayangkan dia bisa mendidih Di suhu minus Nah, sedangkan Kalau iodine Dia harus dipanaskan Dengan suhu 184 Lagi dia Semakin ke bawah Dia akan semakin tinggi Suhu yang digunakannya Begitu pula untuk titik lelehnya ya Titik lelehnya Dia akan Juga semakin ke bawah Dia juga akan semakin besar Suhunya yang akan digunakan Itu dia untuk titik didih Dan titik leleh Dari unsur halogen Nah, selanjutnya Titik didih dan titik leleh Dari fluor sampai iodine Itu bertambah besar Disebabkan Semakin besarnya Gaya van der Waals Antar molekul-molekul halogen Nah, coba Ini adalah pelajaran Kelas 10 Kelas 10 Coba dibuka lagi Buku catatannya Kira-kira apa ya Gaya van der Waals itu Nah, hal ini Disebabkan bertambahnya Jumlah elektron Bertambah berat Dan ukuran Dari fluor hingga iodine Nah, ini ya Jadi, ini gambarannya Jadi, si fluorin sama klorin itu Dia akan berwujud gas Si fluor itu akan berwarna ya Hampir tidak berwarna ya Putih Sedangkan klorin itu cenderung Jadi warna hijau Jadi, klorin itu cenderung berwarna hijau Sedangkan bromine Dia itu akan berbentuk cair Dan iodine itu akan berbentuk padat Nah, bromine itu cenderung berwarna kecoklatan ya Jadi, cairannya itu warna coklat Sedangkan iodine itu padatannya Dia terlihat hitam sebenarnya Dia terlihat hitam Tapi sebenarnya dia berwarna ungu pekat Jadi, nanti kalau misalnya dipalaskan Ada uapnya Berwarna ungu Atau ketika dicairkan Nanti cairannya bisa jadi warna ungu Jadi, tanpa kelihatannya itu warna hitam Tapi sebenarnya dia itu warna ungu Ungu pekat Nah, jadi ini sifat visis Kimiahologennya Itu bisa dilihat ya Di tabelnya Ini ada molekul Wujud Warna Kelarut Warna larutan Kelarutan Dan kereaktifan Kemudian ada reaksi pengusirannya Reaksi dengan logam Reaksi dengan basa kuat Terus pada saat dingin Dan pada saat panas Dan pembentukan asam oksi Jadi, dari tabel ini Ini bisa dijelaskan ya Nanti kalau misalnya Ada yang ingin tanyakan Boleh juga tanya sama Miss Mengenai tabelnya ini Nah, ini hubungan antara Jari-jari atom Afinitas elektron Dan kereaktifan halogen Tadi sudah kita bahas Di tabel sebelumnya ya Bahwa Kalau jari-jari atom Semakin ke bawah Dia akan semakin besar Sedangkan kalau afinitas Dan afinitas Itu dia semakin ke bawah Dia akan semakin kecil nantinya Nah, kalau masalah kereaktifan Gimana coba? Apakah dia semakin reaktif Semakin ke bawah Coba dilihat ya Nanti di tabelnya ini langsung Next, ini masalah kereaktifan Nah, tadi kan Miss suruh kalian untuk mencari Kereaktifan dari halogen Nah, sekarang nih Miss bahas Kereaktifannya Si halogen itu Nah, ternyata Kereaktifan halogen itu Sangat besar ya Dikarenakan jari-jari atom halogen itu Sangat kecil Dibandingkan unsur golongan lain Sehingga mudah menarik elektron Jadi dalam satu golongan Jari-jari unsur halogen itu bertambah Ya bener ya Jari-jari atom itu Semakin ke bawah Dia akan semakin bertambah Ini semakin ke bawah Dia akan semakin bertambah Jari-jarinya Jari-jari Itu akan semakin bertambah Nah, maka Makin besar jari-jari atom Maka makin kurang reaktif Berarti dia Masalahnya dia semakin ke bawah Beda ya Sama logam alkali tanah Kalau logam alkali tanah Dia semakin ke bawah Dia akan semakin reaktif Tapi bedanya Kalau di halogen Dia semakin ke bawah Dia semakin kurang reaktif Karena jari-jari atomnya Makin besar Jadi kalau diurutkan Yang kereaktifan Maka F itu Akan jauh lebih reaktif Dibandingkan CL Akan jauh lebih reaktif Dibandingkan BR Akan jauh lebih reaktif Dibandingkan Iodin Akan jauh lebih reaktif Dibandingkan Astatin Seperti itu ya Karena si Astatin Si Odin Itu punya Jari-jari atom besar Jari-jari besar Jari-jari atomnya Besar Nah, begitu ya Next Nah, sifat oksidator Kalau logam alkali tanah Itu dia adalah Logam alkali tanah Logam alkali adalah Reduktor yang kuat Reduktor adalah Dia mampu Mengoksidasi Sedangkan kalau Oksidator adalah Dia merupakan Zat yang mampu Mereduksi Atau dia yang mudah Tereduksi Oke, nah Daya pengoksidasi Dari fluor Hingga Astatin Itu semakin berkurang Berarti Semakin ke bawah Ya, semakin ke bawah Dia akan semakin berkurang Nih Apabila direaksikan Halogen yang lebih kuat Kereaktifannya Dapat mengusir Atau mendesak Halida yang lebih lemah Dari senyawanya Nah, maka Sifat oksidator itu Berbanding lurus Dengan kereaktifannya Kan F Itu lebih reaktif Dibandingkan dengan I Maka Sifat oksidatornya F Juga lebih Tinggi Dibandingkan dengan I Itu sendiri Nah, untuk reaksi-reaksi halogen Ini ada banyak reaksinya Pertama Itu ada reaksi Untuk menciptakan Asam halogen Contohnya Kayak HCL Itu adalah Asam halogen Atau asam halida Ya HACL HBR HF HI Nah, itu dia ya Silahkan dibaca Di powerpointnya Itu ada asam halida Itu dibuatnya dari Mereaksikan Gas hidrogen Dengan gas halogennya Berarti kalau misalnya HCL Dia direaksikan H2 Ditambah dengan Si CL2 Sehingga dia akan menciptakan 2 HCL Nah, itu dia ya Selanjutnya Ada Nah, ini nama-nama Asam halogennya Ya, dia Semakin Banyak Dia akan menjadi At Halat Akhirnya At Makin dikit Dia akhirnya It Nah, itu halat-halit Gitu dia ya Yang jangan dibaca Ini ada kekuatannya juga Silahkan dipahami Nah, selanjutnya Itu ada Reaksi halogen juga Ada reaksi pendesakan Namanya Nah, jadi Pendesakan itu adalah Ion yang lebih reaktif Mampu mendesak Ion yang kurang reaktif Misalnya si F CL BR I Nah, si F ini Mampu mendesak Si CL Karena F lebih reaktif CL Tidak bisa mendesak F Karena CL kurang reaktif Tapi CL bisa Mendesak BR Jadi gitu urutannya ya Maka Nih Si F itu bisa Mendesak Si CL Maka si CLnya berganti Jadi KF Nah, gitu dia ya Sedangkan kalau BR2 Tambah CL2 itu gak bisa Karena si BR gak bisa Mendesak si CL Karena si CL itu Lebih reaktif Dibandingkan dengan yang BR Itu dia Selanjutnya Ada reaksi dengan logam Nah, ini ya contohnya Ketika Na tambah CL Itu menjadi Na CL Ini banyak contohnya Setelah dibaca sendiri Nah, kemudian juga Dia ada reaksi dengan non-logam Reaksi non-logam Itu akan menciptakan Asam halida Atau senyawa halida Oke, dan yang terakhir Ada reaksi dengan metaluit Jadi ini dengan metaluit Dia punya reaksi Nah, jadi ada Tadi reaksi dengan Membentuk asam halidanya Reaksi dengan si logam Non-logam Dan metaluit Nah, ini silahkan dibaca Itu di powerpoint Sudah misil jelaskan Banyak Jadi ini materinya Gak hanya sampai sini Itu ada banyak di slide TTT-nya Silahkan dibaca sendiri Juga bisa cari Literatur Atau cari Apa ya Pemahaman-pemahaman lain Di Google Atau di buku pegangannya Oke, semangat Belajarnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati